Pada persidangan suap ketok palu RAPBD Jambi tahun 2017, dengan terdakwa Effendi Hatta, Zainal Abidin, dan Muhammadiyah, Kiyaksa Penentut Umum KPK dalam surat dakwaannya menyebutkan bahwa dua pimpinan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang menjadi anggota DPRD Provinsi Jambi pada tahun 2017, yakni Sofran Ali Ketua DPW PKB Jambi, dan Eka Marlina Ketua PKB Tebo, disebut menerima suap ketok palu RAPBD Jambi tahun 2017 senilai 200 juta rupiah. Jaksa Penentut Umum KPK menyatakan Sofran Ali menerima suap di Jalan Dr. Kazar RT12 Kelurahan Buluran Kenali Kecamatan Lainepura, menerima uang tahap pertama sejumlah 100 juta rupiah dan tahap kedua 100 juta rupiah yang diserahkan oleh Kusnindar. Sedangkan Eka Marlina, Ketua PKB Tebo, disebut menerima suap ketok palu RAPBD Jambi tahun 2017, pada Januari 2017 dan bulan Maret 2017, di Jalan Haji Agus Salim 95, Kota Baru Jambi, menerima uang tahap pertama 100 juta rupiah dan tahap kedua 100 juta rupiah yang diserahkan Kusnindar. Soehan Siap, Jambi TV